Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang dan salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada Bagaimana kabarnya sahabat Pramita? Semoga sahabat Pramita selalu dalam kondisi sehat dan baik ya Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam acara Healthy Talk live in Instagram Pramitalab.id Tentunya hari ini dengan tema yang sangat menarik yaitu tentang pentingnya medica check up Bersama saya Rafi Ananda yang hari ini akan menemani sahabat Pramita dalam 1 jam ke depan Sahabat Pramita, tentunya hari ini saya tidak sendiri Saya ditemani oleh Dr. Eriza Dwi Indalestari Kita sapa dulu yuk Dr. Eriza Halo, selamat siang dokter Halo, selamat siang Mbak Nanda Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat Mbak Nanda Mbak Nanda gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah saya sehat juga dokter Baik, saya perkenalkan dokter lebih dahulu ya ke sahabat Pramita Jadi sahabat Pramita, Dr. Eriza Dwi Indalestari ini adalah dokter konsulen medis di cabang Pramita Magelang Beliau telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Sriwijaya tahun 2019 Baik dokter, untuk menambah kehangatan acara pada siang hari ini dokter Boleh dong untuk sahabat Pramita yang sudah bergabung di sahabat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Perkenalkan, saya dokter Eriza dari Pramita, Cabang Magelang Sahabat Pramita, gimana nih kabarnya siang hari ini? Semoga dimanapun sahabat Pramita berada dalam keadaan yang sehat Sehingga bisa mengikuti IG Live kita hari ini Baik, amin Terima kasih dokter Dokter, sebelum kita masuk ke acara inti Tentang pemaparan materi Tentang pentingnya medikal check up Saya akan sepilkan dulu nih keseruan kita pada hari ini Selain kita akan ngobrol-ngobrol santai Dan berbagi informasi yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat Nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah nih Untuk tiga sahabat Pramita terpilih Yang nantinya akan kami umumkan di akhir acara Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah top-up e-wallet senilai 100 ribu rupiah Dan e-folder pemeriksaan senilai 250 ribu rupiah Yang sahabat Pramita bisa digunakan di cabang Pramita dimanapun Baik dokter, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya medikal check up Boleh dong dokter disepilkan apa saja yang ingin kita bahas hari ini? Oke, Mbak Nanda dan sahabat Pramita semuanya IG Live kita hari ini insya Allah akan sangat bermanfaat Karena kita akan membahas pentingnya medikal check up Yang akan kita bahas pertama itu adalah pengertian dari medikal check up Lalu mengapa sih medikal check up itu penting? Emang apa saja manfaatnya? Dan seberapa sering sih dok kita harus melakukan medikal check up? Terus apa saja pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat melakukan medikal check up? Serta persiapan apa saja yang harus sahabat Pramita persiapkan sebelum melakukan medikal check up? Baik, sangat menarik dokter ya Bahasan kita hari ini Mulai dari pengertian MCU sendiri itu apa Sampai dengan nanti jenis pemeriksaan dan persiapan pemeriksaan akan kita bahas tentas ya dokter ya Baik dokter, sepertinya sahabat Pramita sudah menunggu-nunggu nih Untuk pembahasan siang hari ini Silahkan dokter, waktu saya persilahkan Oke, terima kasih Mbak Nanda Oke, sahabat Pramita Mungkin sahabat Pramita sudah tidak asing lagi Dengan istilah medikal check up atau MCU Jadi MCU ini merupakan suatu rangkaian tes kesehatan yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui dan mengecek kondisi kesehatan tubuh kita secara terkini Dan juga detail menyeluruh untuk mencegah terjadi timbulnya penyakit Nah, mengapa sih dok medical check up ini penting? Sebagian besar masyarakat Indonesia Mungkin beberapa dari sahabat Pramita juga merasakan Apabila tidak ada gejala, tidak ada keluhan Merasa tubuh kita sehat, tidak ada penyakit Namun belum tentu seperti itu Karena ada beberapa penyakit yang tidak menunjukkan gejala pada awalnya Namun ketika terdeteksi itu sudah tingkat yang parah Contohnya, mungkin sahabat Pramita tidak ada atau tidak mengalami keluhan Tidak merasa ada nyari kepala, mual, muntah, jantung berdebar, atau pandangan kabur Namun ketika diperiksa waktu tes kesehatan atau MCU Kok ternyata tiba-tiba tekanan darahnya tinggi Padahal tidak ada gejala sebelumnya Atau malah mungkin sampai ada yang penurunan kesadaran Pingsan ketika ditelusuri ternyata tekanan darahnya tinggi Contoh yang kedua nih, mungkin sahabat Pramita juga tidak ada keluhan Seperti sering lapar, sering haus, ataupun sering buang air kecil pada malam hari terutama Nah ini bisa seperti 2-3 kali Untuk BAK itu bisa menandakan adanya gejala dari kencing manis atau diabetes Nah sahabat Pramita makanya kita penting untuk melakukan medical check up Karena kita tidak tahu kapan penyakit itu akan datang ke tubuh kita Jadi pertama dari pengertiannya Medical check up ini akan kita bisa mendeteksi penyakit Apa saja kira-kira yang mungkin sudah bersarang Atau mungkin faktor resiko dari keluarga yang bisa menyerang tubuh kita Jadi contohnya misalnya sahabat Pramita Memiliki, tidak memiliki gejala namun memiliki riwayat keluarga Seperti mungkin dari ayah, ibu, kakek, atau nenek dari sahabat Pramita Ada yang terkena hipertensi maupun diabetes Itu dokter bisa mengetahui, mencari tahu kira-kira adakah faktor penyakit tersebut Yang mungkin akan muncul di tubuh sahabat Pramita Nah selain itu, sehingga kita bisa melakukan pencegahan secara cepat Dan juga dengan medical check up, kita bisa mengetahui dan mengecek kondisi tubuh kita secara detail dan menyeluruh Jadi apabila sahabat Pramita melakukan pemeriksaan medical check up di Pramita Dokter tidak hanya akan memeriksa seperti pemeriksaan gula darah Lalu ginjal, kolesterol, maupun gula darah Namun sahabat Pramita juga akan dicek oleh dokter seperti organ-organ pentingnya Yaitu jantung, paru, ginjal, hati, dan seperti itu Nah dokter juga akan memeriksa seperti tinggi badan, berat badan, lalu lingkar perut, tekanan darah Yang ini fungsinya untuk mengetahui bagaimana indeks masa tubuh dari sahabat Pramita Sehingga kita bisa tahu bagaimana kira-kira ke depannya ada faktor risiko penyakit yang mungkin muncul di kemudian hari Nah jadi medical check up ini sangat penting kita lakukan Yaitu seperti servis pada tubuh kita Nah selain itu dengan melakukan medical check up Apabila dari hasilnya ditemukan yang abnormal atau ada kelainan Kita bisa melakukan penanganan secara cepat dan tepat Sehingga dokter bisa melakukan dan memberikan terapi maupun evaluasi dari terapi Apabila sahabat Pramita melakukan medical check up dengan secara berkala dan rutin Lalu dengan melakukan medical check up Dokter juga bisa mengetahui kira-kira adakah faktor risiko Faktor risiko penyakit yang mungkin akan muncul di kemudian hari Nah untuk calon karyawan dan karyawan Medical check up ini juga sangat penting kita lakukan Mengapa? Karena dengan melakukan medical check up Kita bisa mengetahui bagaimana ketahanan fisik dari seorang calon karyawan Maupun karyawan terhadap pekerjaannya Bagaimana apakah sesuai dengan beban kerjanya atau tidak Apakah layak ditempatkan di posisi tertentu atau tidak Dan juga dengan melakukan medical check up Kita bisa meminimalisir resiko cedera Kecelakaan maupun penyakit akibat beban kerja Nah mungkin sahabat Pramita bertanya nih Memang seberapa sering sih dok kita harus melakukan medical check up Memang setahun berapa kali tuh bagusnya dok Nah ini pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan oleh sahabat Pramita Jadi sebenarnya tidak ada kriteria khusus Untuk seberapa sering harus kita melakukan medical check up Karena untuk medical check up ini sendiri Sebenarnya dibengaruhi dari beberapa faktor tertentu Seperti usia, lalu keluhan saat itu, riwayat penyakit sebelumnya Maupun riwayat dari keluarga atau keturunan Nah namun menurut American Medical Association itu Idealnya dianjurkan untuk melakukan medical check up Paling tidak setahun satu kali adalah langkah yang paling baik Untuk menjaga kondisi tubuh kita Dan ingat sahabat Pramita Medical check up ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki gejala Tidak hanya diperuntukkan untuk yang mengalami Keluhan atau merasa sakit Maupun usia lanjut Karena medical check up ini sangat dianjurkan Dan juga disarankan Untuk sahabat Pramita semua yang tidak memiliki gejala Tidak memiliki keluhan Dan juga merasa dan masih usia muda Paling tidak satu tahun sekali Adalah langkah yang paling baik untuk menjaga kondisi tubuh kita Karena kita tidak akan tahu Kapan suatu penyakit itu akan datang ke tubuh kita Lalu pemeriksaan apa aja sih dok Yang akan dilakukan apabila kita melakukan medical check up Jadi pertama kita akan melakukan Pemeriksaan screening awal Pemeriksaan dasar Yaitu berupa pemeriksaan laboratorium Jadi akan di cek darah lengkap yang terjadi dari HB HB ini adalah hemoglobin untuk mengetahui Apakah sahabat Pramita mengalami anemia atau tidak Yang bisa disebabkan dari beberapa faktor Seperti pendarahan akut Lalu kekurangan zat besi Kekurangan asam folat Maupun gangguan ginjal kronis Dan juga sahabat Pramita akan di cek leukosidnya nih Leukosid itu adalah sel darah putih Sel darah putih disini fungsinya sebagai kekebalan tubuh Dimana apabila sel darah putih atau leukosid dari sahabat Pramita meningkat Itu bisa menandakan adanya infeksi di dalam tubuh sahabat Pramita Nah setelah itu ada juga trombosid atau keping darah Trombosid disini fungsinya sebagai proses pembekuan darah Dimana apabila trombosid kita turun Itu bisa mengindikasikan adanya gangguan pembekuan darah Contohnya pada pasien yang demam berdarah dingue Atau demam dingue Itu biasanya trombosidnya turun Oleh karena itu ditandai dengan gejala Seperti mimisan Bintik pada kulit Bintik-bintik merah pada kulit Lalu bisa juga terjadi pendarahan saluran cerna Seperti BAB hitam Lalu yang keempat Itu dari pemeriksaan darah Kita juga bisa melihat laju endap darah atau LED LED ini menunjukkan adakah infeksi akut Maupun infeksi kronis yang menjadi akut pada tubuh sahabat Pramita Lalu setelah pemeriksaan darah Kita juga akan cek urin lengkap Urin lengkap ini pertama fungsinya untuk mengetahui Fungsi ginjal dari sahabat Pramita Apabila ada protein positif pada urin Itu bisa menandakan adanya gangguan Atau kerusakan pada ginjal Lalu apabila leukosidnya positif Itu bisa menandakan adanya infeksi saluran kemi Dan juga apabila pada urin Dapatkan glukosa Atau gula darahnya positif Itu bisa menandakan Kemungkinan sahabat Pramita Bisa terkena diabetes melitus Atau kencing manis Setelah urin Kita juga akan memeriksa kimia darah Kimia darah disini pertama itu adalah fungsi hati SGUT dan SGPT Apabila SGUT dan SGPT sahabat Pramita meningkat Itu bisa menandakan adanya infeksi pada organ hati Bisa juga karena penumpukan lemak pada otot hati Yang sering kita sebut sebagai fatty liver Lalu dari fungsi ginjal kita bisa lihat ureum, kreatinin dan juga asam urat Nah ureum disini merupakan hasil metabolisme dari amonia Yang di ekskresikan melalui ginjal Apabila didapatkan ureum yang meningkat dan kreatinin yang meningkat Ini bisa mengindikasikan adanya gangguan dari fungsi ginjal Lalu ada asam urat Asam urat juga sangat berhubungan dengan fungsi ginjal Mengapa? Karena dari peningkatan asam urat Peningkatan dari hasil akhir dari metabolisme purin ini Bisa mengindikasikan atau meningkatkan resiko terjadinya kristalisasi asam urat Yang bisa menyebabkan batu ginjal Sehingga bisa menurunkan fungsi ginjal Lalu dari fungsi ginjal kita juga bisa mengecek gula darah puasa Gula darah puasa di sini apabila meningkat Itu bisa mengindikasikan sahabat permita resiko terkena kencing manis atau diabetes melitus Lalu setelah gula darah kita juga bisa cek profil lipid atau kolesterol Dimana terdiri dari pertama adalah kolesterol total Lalu LDL atau lemak jahat HDL lemak baik dan juga triglycerida Itu merupakan cadangan lemak yang ada di otot Nah apabila kolesterol total meningkat LDL lemak jahat meningkat Triglycerida juga meningkat Sedangkan HDL lemak baik itu menurun Itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penumpukan pelak pada pembuluh darah Atau yang sering kita sebut atherosclerosis Lalu setelah dari pemeriksaan lemak Sahabat permita juga akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter Pemeriksaan fisik ini meliputi apa aja sih dok? Jadi yang pertama Sahabat permita akan dilihat visusnya Bagaimana kondisi mata Lalu dilihat apakah ada buta warna Akan juga diukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah Akan juga dicek organ-organ penting Seperti paru, jantung, ginjal, hati, limfa Lalu selanjutnya Sahabat permita juga akan dicek pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan elektromedis Seperti yang pertama adalah EKG atau rekam jantung dan treadmill Ini merupakan pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan apabila untuk mengetahui fungsi jantung dari sahabat permita Jadi akan diperiksa bagaimana aktivitas jantung pada saat istirahat maupun pada saat aktivitas Apakah ada gangguan irama jantung, apakah ada penebalan atau pembesaran dari ventrikel jantung Dan juga kita bisa lihat apakah ada irama jantung yang tidak teratur Nah setelah itu sahabat permita juga bisa melakukan medical check up Pemeriksaan seperti ronsen dada atau X-ray Ini fungsinya untuk mengetahui bagaimana kondisi paru, kondisi jantung Apakah ada infeksi pada paru, apakah ada cairan pada paru, apakah ada masa pada paru Itu bisa kita lihat menggunakan X-ray atau ronsen dada Lalu ada juga pemeriksaan tambahan seperti spirometri Spirometri di sini juga fungsinya untuk mengetahui fungsi dari paru-paru Setelah itu apabila sahabat permita ingin mengetahui bagaimana organ-organ dalam dari sahabat permita Sahabat permita bisa melakukan pemeriksaan WSG abdomen WSG abdomen atau WSG perut ini dokter akan memeriksa organ-organ dalam dari sahabat permita Seperti ginjal, limfa, hepar atau hati, uterus, dan prostat Lalu sahabat permita apabila ingin mengetahui bagaimana batas ambang Ambang batas dari pendengaran sahabat permita Sahabat permita juga bisa melakukan pemeriksaan audiometri Nah pemeriksaan lainnya itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Untuk mengetahui kira-kira adakah pemeriksaan tambahan Ataupun pemeriksaan lanjutan tergantung dari kondisi dan keluhan dari sahabat permita Nah sebelum melakukan medical check up Sahabat permita tentunya akan melakukan persiapan nih Apa aja sih dok persiapan yang harus kami lakukan Kita persiapkan sebelum melakukan medical check up Jadi sahabat permita akan dianjurkan untuk melakukan puasa selama 8-12 jam Sebelum diambil darah atau sebelum diambil sampel Nah puasa di sini sahabat permita tidak diperbolehkan untuk makan maupun minum kecuali air putih Jadi sahabat permita tetap dianjurkan untuk minum air putih Sesuai normalnya yaitu 8-10 gelas sehari Lalu sahabat permita juga dianjurkan untuk tidak dalam keadaan yang stres berlebih Tidak dalam keadaan aktivitas berat Tidak habis dari olahraga Sehingga sahabat permita dianjurkan untuk istirahat dan tidur yang cukup Nah oleh karena itu medical check up ini dianjurkan pada pagi hari Dilakukan pada pagi hari paling tidak pada jam 6-9 pagi Oke sahabat permita jadi medical check up itu sangat penting kita lakukan Karena banyak sekali manfaatnya Karena medical check up itu kita bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita Terkini secara detail dan menyeluruh Sehingga kita bisa mencegah timbulnya terjadinya penyakit Dan juga medical check up ini tidak hanya diperuntukkan Untuk orang yang mengalami gejala Punya keluhan maupun usia lanjut Namun sahabat permita semua yang tidak ada gejala Tidak ada keluhan dan juga masih usia muda Sangat dianjurkan dan juga disarankan Untuk melakukan medical check up paling tidak setahun sekali Baik terima kasih banyak dokter Eriza untuk penjelasannya Sangat detail dan lengkap dokter ya Sahabat permita pentingnya medical check up memang harus kita sadari sedini mungkin ya Nah berbicara tentang medical check up tidak harus untuk orang yang sakit Kemudian ini bagaimana dokter Jika di kalangan usia muda atau remaja Seperti usia antara 17 tahun sampai dengan 25 tahun Seperti itu dok Itu kan jarang terjadi keluhan ya dokter ya Bahkan mereka merasa bahwa Saya baik-baik saja kok kayaknya gak perlu pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu gitu Nah seperti itu medical check up untuk kalangan muda dokter Walaupun mereka tidak memiliki keluhan Merasa jarang sakit Apakah medical check up juga perlu dokter dilakukan? Jadi memang medical check up ini dianjurkan untuk usia-usia di atas 18 tahun ke atas Nah mengapa? Karena ini fungsinya untuk mengeteksi Untuk mengetahui kondisi tubuh kita secara menyeluruh dan detail dan terkini Nah apabila sahabat permita tidak memiliki keluhan Tidak memiliki gejala dan juga masih usia muda Mengapa dianjurkan untuk melakukan medical check up? Karena semakin bertambahnya usia Fungsi organ tubuh kita itu semakin menurun Oleh karena itu semakin dini Semakin awal kita melakukan pemeriksaan Kondisi kita Jadi kita bisa mengetahui kira-kira adakah Faktor resiko penyakit yang mungkin akan muncul di kemudian hari Dan juga mungkin sahabat permita yang memiliki keturunan Atau riwayat keluarga Seperti kencing manis maupun hipertensi, stroke, tumor Kita bisa melihat dan mengetahui secara dini Apa saja atau apakah ada faktor-faktor resiko penyakit tersebut Yang mungkin sudah bersarang atau yang mungkin akan muncul di kemudian hari Sehingga kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan yang cepat dan tepat Baik dokter Selain MCU tidak harus menunggu sakit dulu Kemudian usia muda juga sangat harus diperlukan Sudah harus diperlukan ya dok ya Sudah harus ditingkatkan kesadaran diri untuk melakukan medical check up Seperti itu dokter Dokter kita bergeser ke persiapan pemeriksaan ya dok ya Ini kan banyak yang bertanya mungkin Dan banyak pasien yang begitu datang ke laboratorium Ternyata belum melakukan persiapan pemeriksaan Nah bagaimana dokter Jika tadi disebutkan bahwa persiapan pemeriksaan adalah salah satunya puasa 10 sampai dengan 12 jam Atau 8 sampai dengan 12 jam Kemudian hanya minum air putih saja Untuk merokok dokter Apakah merokok itu juga tidak diperbolehkan Dalam persiapan pemeriksaan medical check up dokter Oke Ini salah satu pertanyaan yang juga sering ditanyakan Mbak Nanda Jadi sahabat-sahabat perminta yang datang mau medical check up nih Baik yang secara rutin maupun dari karyawan Dari suatu perusahaan bertanya Gimana dok saya mau medical check up Apakah memang harus tidak boleh merokok Nah jadi sebenarnya Sahabat perminta Untuk persiapan medical check up sendiri Sahabat perminta memang dianjurkan untuk puasa 8 sampai 12 jam Tidak boleh makan dan minum kecuali air putih Nah disini juga sahabat perminta Tidak diperbolehkan untuk merokok Mengapa? Karena dengan konsumsi rokok Itu bisa menurunkan Atau mengubah dari hasil pemeriksaan Itu bisa membuat pemeriksaan Hasil pemeriksaan dari medical check up itu menjadi terganggu Karena dari merokok Itu bisa mengubah atau meningkatkan dari sel darah putih Sehingga hasil dari pemeriksaan medical check up Dari sahabat perminta Itu menjadi tidak valid atau tidak akurat Dan itu juga Merokok juga bisa menyebabkan Hasil seperti ronsen Itu bisa juga terpengaruh Seperti itu mbak Baik terima kasih Untuk sahabat perminta Yang ingin melakukan medical check up Baiknya untuk mengikuti Syarat atau persyaratan Yang sudah ditetapkan oleh laboratorium Atau maupun dokter Termasuk tidak boleh merokok Gitu ya dokter Nah untuk sahabat perminta Yang sudah bergabung Boleh nih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan Silahkan dituliskan di kolom komentar ya Nanti di sesi tanya jawab Akan kami bacakan satu persatu Dokter kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya ya dok ya Yang masih muter nih di otak saya nih dokter Nah ada beberapa pasien dokter Yang habis melakukan perjalanan jauh Jadi pasien itu ingin melakukan medical check up Hanya saja baru melakukan perjalanan jauh Kemudian dia berada di transportasi Yang dalam waktu cukup lama dokter Apakah hal tersebut masih bisa Mempengaruhi hasil pemeriksaan Oke Jadi memang ada beberapa sahabat perminta Yang dari luar kota Atau melakukan perjalanan jauh dulu Untuk melakukan medical check up Nah dimana sebenarnya Apabila sahabat perminta tetap puasa 8-12 jam Dan juga tidak makan Tidak minum kecuali air putih Itu tidak mempengaruhi dari hasil Pemeriksaan MCU kita Namun memang sahabat perminta sangat Dianjurkan tidak dalam keadaan yang Stres berlebih Aktivitas berat maupun kelelahan Jadi harus istirahat yang cukup Mengapa? Karena ini bisa membuat Atau mempengaruhi dari hasil Pemeriksaan fisik Contohnya adalah tekanan darah Dan jantung maupun suhu tubuh Dimana apabila kita Aktivitas yang berlebihan Atau stres Atau kecapean Itu kelelahan itu bisa membuat Tekanan darah kita menjadi meningkat Dan jantung juga bisa meningkat Dan suhu tubuh kita juga bisa meningkat Oleh karena itu Sahabat perminta memang sangat Dianjurkan untuk istirahat Dan tidur yang cukup Nah apabila sahabat perminta Memang dari luar kota Atau memang perjalanan jauh Sahabat perminta akan dianjurkan Untuk istirahat terlebih dahulu Paling tidak 30-60 menit Sebelum kita melakukan medical check up Baik Berarti harus Dikasih jeda ya dokter ya Untuk diistirahatkan dulu Memberikan kesempatan tubuh Untuk menyesuaikan diri Harus beristirahat dulu Cukup dengan 30 menit Sampai dengan 1 jam Agar siap untuk melakukan medical check up Baik dokter Kita bergeser ke Yang lagi viral nih dokter Baru-baru ini Banyak sekali Berita yang berseliwaran nih dokter Di media sosial Tentang fenomena kematian mendadak dokter Banyak di kalangan artis Yang sepertinya tidak sakit Namun Oh tiba-tiba Terjadi kematian Seperti itu dokter Bagaimana kita Dan sahabat perminta Bisa muas pada hal tersebut dokter Apakah ada Mungkin harus yang kita jaga Kemudian Bagaimana dok upayanya Untuk menjaga hal tersebut dokter Oke Jadi kematian mendadak Atau sudden death attack Memang Sekarang Sering terjadi ya mbak ya Mungkin bukan cuman artis Atau kerabat-kerabat dekat kita Yang kita taunya Awal-awalnya sehat aja Gak ada keluhan Kok bisa tiba-tiba Meninggal mendadak Padahal sebelumnya kita lihat sehat Gak ada riwayat penyakit sebelumnya Nah fenomena dari kematian mendadak ini Adalah dimana Seseorang itu Tidak memiliki Riwayat penyakit jantung sebelumnya Namun Namun Mengalami kematian yang mendadak Atau henti jantung mendadak Nah kematian mendadak ini Biasanya itu Paling sering Utamanya disebabkan karena Kelainan sinyal dari listrik Pada jantung Yang mengakibatkan Irama jantung menjadi Meningkat Dan tidak beraturan Sehingga Mengurangi Jantung untuk Mengumpadara Keseluruh tubuh Secara baik Untuk istilah ke dokternya Mungkin itu sering disebut Dengan ventricle Fibrilasi Dimana Irama jantung menjadi cepat Dan tidak beraturan Nah Salah satunya lain Itu kematian mendadak ini Juga bisa disebabkan Karena tekanan darah Yang sangat tinggi Mungkin sahabat pramita Awalnya Tidak ada keluhan Merasa sehat Tidak ada nyari kepala Namun ketika aktivitas berlebih Mungkin seperti pada Orang-orang yang Tiba-tiba main badminton Tiba-tiba Serangan jantung Tiba-tiba langsung meninggal Atau pada saat main futsal Olahraga tertentu Jadi ini kan kita akan Melakukan aktivitas yang berat Apabila melakukan aktivitas yang berat Tekanan darah Otomatis akan meningkat Nah tekanan darah yang meningkat ini Apabila kita tidak aware Kita tidak tahu Kalau kita ada Faktor resiko Untuk menerjadinya Tekanan darah Atau hipertensi Bisa sewaktu-waktu Apabila kita melakukan aktivitas yang berat Pembuluh darah Itu akan pecah Nah pembuluh darah yang pecah Apabila Pembuluh darahnya di jantung Itu bisa mengibatkan Serangan jantung Atau cardiac arrest Sehingga bisa menyebabkan Kematian mendadak Nah apabila Pembuluh darah yang pecahnya itu Di otak atau di kepala Itu bisa menyebabkan Seperti stroke Jadi Memang kematian mendadak ini Bisa kita cegah Mbak Nanda Tenang saja Sahabat perminta Bisa kita cegah Salah satunya adalah Dengan mengecek kondisi Kesehatan tubuh kita Secara rutin dan berkala Sehingga kita bisa mengetahui Kira-kira Adakah faktor resiko penyakit Yang mungkin Akan muncul Di tubuh kita Baik Dengan medika check up Secara rutin dokter ya Kita bisa Mendeteksi secara dini Mungkin ada gangguan Kesehatan Yang ada di dalam tubuh kita Dokter ya Iya benar mbak Baik dokter Terima kasih dokter Sekarang lanjut dokter Ke frekuensi MCU Jika tadi dikatakan dokter bahwa Sebenarnya MCU itu Tidak perlu Tidak ada Patokan khusus ya dok Harus berapa kali Seperti itu Namun Minimal usianya Bisa diperjelas dokter Untuk Sahabat pramita Jadi biar sahabat pramita Lebih aware Terhadap Kesehatan Oke Jadi Medical check up ini mbak Sebenarnya Sangat Dianjurkan Itu pada usia 18 tahun ke atas Nah mengapa Mengapa sejenis mungkin Karena kita bisa Mengetahui Faktor resiko Mengetahui Mendeteksi penyakit Itu sejenis mungkin Sehingga kita bisa Melakukan pencegahan Dan juga penanganan Yang cepat dan tepat Namun Ini tidak serta-merta Tergantung pada Kondisi juga Jadi apabila Ada sahabat pramita Yang usianya 18 tahun ke bawah Namun memiliki keluhan Dokter juga pasti Akan menyarankan Untuk sahabat pramita Melakukan pemeriksaan Medical check up Walaupun Belum berusia 18 tahun Baik Jadi semua kalangan usia Bisa dokter ya Nanti Misalkan Sahabat pramita Memang ngalami Kebingungan Kira-kira perlu gak sih Medical check up Anak saya masih kecil Perlu gak sih Kira-kira di medical check up Sahabat pramita Tenang saja Sahabat pramita Bisa berkonsultasi Terlebih dahulu Dengan dokter konsulian medis kami Yang ada di pramita Cabang terdekat Dari sahabat pramita Semua Baik sahabat pramita Kita akan melanjutkan Sesi tanya jawab Nanti akan saya Bacakan Satu persatu Dari pertanyaan Sahabat pramita Yang sudah menulis Di kolom komentar Namun Sebelumnya Kita simak Video informasi Berikut ini Hai sahabat pramita Investasi berharga Di masa tua Yang bisa kita berikan Untuk diri kita Adalah kesehatan Kesehatan Merupakan aset berharga Yang harus kita jaga Dengan baik Salah satu cara Yang dapat kita lakukan Adalah Dengan melakukan Pemeriksaan kesehatan Atau medical check up Pemeriksaan kesehatan Memiliki banyak manfaat Salah satunya adalah Untuk deteksi dini penyakit Penyakit-penyakit Seperti diabetes melitus Hipertensi Penyakit jantung Grup dan kanker Tidak memiliki Di jala awal Yang khas Oleh sebab itu Pentingnya kita melakukan Pemeriksaan kesehatan Secara bersalah Nah itu dia Sahabat pramita Mengapa pentingnya Melakukan medical check up Salam sehat Baik terima kasih Kepada sahabat pramita Yang masih bergabung Sampai saat ini Sudah kita lihat Barusan Untuk video informasi Yang tadi ya Sahabat pramita Bahwa medical check up Itu memiliki peran Yang sangat Penting ya Untuk kesehatan Tubuh kita Pemeriksaan medical check up Secara rutin Bisa untuk mendeteksi Dini Adanya penyakit Dan gangguan kesehatan Pada tubuh kita Nah sahabat pramita Yang menginginkan Untuk medical check up Secara lengkap Dan komprehensif Sahabat pramita Bisa datang ke pramita Cabang terdekat Jika memang Sahabat pramita Bingung nih Menentukan pemeriksaan apa Sahabat pramita Bisa melakukan Konsultasi terlebih dahulu Yang pastinya Akan dibantu oleh Dokter konsulian medis kami Jangan khawatir Semua akan diarahkan Dan sahabat pramita Bisa mendapatkan Pemeriksaan yang lengkap Dan pastinya Komprehensif Kita lanjutkan Ke sesi pertanyaan Ini Saya akan membacakan Satu persatu ya dok Pertanyaan yang Sudah ada Ini dari akun Adis Underscore Name Victoria Dokter Saya mau bertanya Kenapa Biasanya Setelah makan mie Ketika saya melakukan Pemeriksaan Hanya gula darah Aja Yang naiknya langsung Signifikan Oh gini Dokter pertanyaannya Setelah makan mie Kenapa Pemeriksaan Gula darahnya naik Gitu dokter ya Silahkan dokter Oke Terima kasih Pertanyaannya Jadi kenapa Setelah makan mie Lalu kita Pemeriksaan Lakukan pemeriksaan Gula darah Dan Didapatkan hasilnya Meningkat Jadi Seperti yang kita ketahui Mie Itu merupakan Salah satu Sumber karbohidrat Nah karbohidrat inilah Yang kita deteksi Dengan menjadi Gula darah Atau glukosa Oleh karena itu Apabila sahabat Pramita Sebelumnya Makan mie Dan langsung Dicek Atau dua jam Setelahnya Dicek Itu bisa Meningkatkan Kadar gula darah Nah oleh karena itu Sahabat Pramita Memang Kalau untuk Mengetahui Kadar gula darah Itu ada dua Kadar gula darah Puasa Dan juga gula darah Sewaktu Apabila gula darah Puasa Sahabat Pramita Memang diharuskan Untuk puasa 8-12 jam Sedangkan Gula darah Sewaktu Itu bisa Kapan saja Nah apabila Dengan makan mie Ini bisa Meningkatkan Gula darah Karena mie Merupakan Salah satu Sumber Karbohidrat Nah baik Mie adalah Karbohidrat Dokter ya Terima kasih banyak Dokter Kita lanjutkan Ke pertanyaan Selanjutnya Dari akun Didi Suhendi 5710 Saya pernah Memiliki Riwayat Troponin tinggi Sampai masuk ICU Medical check up Apa yang harus Yang harus rutin Saya lakukan Pertanyaan bagus nih Dokter Pak Didi Pak ya Oke jadi Sebelumnya Bapak ada Riwayat Masuk ICU Karena Penyakit jantung Jadi troponin ini Merupakan Kardiak marker Atau Penanda dari Jantung Enzim jantung Yang meningkat Apabila Terjadinya Serangan jantung Jadi apabila Memang Pak Didi Sudah pernah Ada riwayat Penyakit jantung Sebelumnya Memang Diwajibkan Dan dianjurkan Untuk melakukan Medical check up Secara rutin Apa saja nih Pemeriksaan Yang Bapak bisa cek Jadi Yang paling Yang paling Harus di cek Itu pertama Adalah tekanan darah Kita harus lihat Bagaimana Tensi dari Pak Didi Lalu apakah Meningkat Karena itu bisa Mencetuskan Meningkatkan Rasiko dari Serangan jantung Lalu Dilihat juga Bagaimana Dari gula darah Profil lemak Kolesterol Itu kita lihat Karena dengan Peningkatan Dari kolesterol Itu bisa menyebabkan Penumpukan Plak Atau atherosclerosis Sehingga bisa menyebabkan Serangan jantung Jadi yang bisa Pak Didi Lakukan Medical check up Yang pertama itu Adalah Pemeriksaan Gula darah Lalu Tekanan darah Pemeriksaan Ginjal Pemeriksaan Diagnostik Atau Elektromedis Seperti Rekam jantung Atau EKG Dan juga Treat meal Karena sebelumnya Sudah memiliki Riwayat penyakit jantung Karena Dengan melakukan EKG Kita bisa mengetahui Bagaimana Aktivitas jantung Pak Didi Pada saat istirahat Dan juga pada saat Treat meal Kita bisa melihat Bagaimana Aktivitas jantung Pak Didi Pada saat Aktivitas Baik Terima kasih dokter Kita lanjutkan Ke pertanyaan berikutnya Ya dok Ini dari akun At Ritanius 05 Bagaimana Agar kita Mau medical check up Rutin Terkadang takut dok Setelah medical check up Ketahuan ada penyakit Sepertinya ini Pertanyaan Banyak orang Ya dok Iya Benar Orang tua saya Juga malah Takut Mau medical check up Mau di check Takut Takut ketahuan Semua Jadi padahal kan Sebenarnya Medical check up Ini salah satu Langkah kita Salah satu Tindakan kita Yang bisa kita lakukan Untuk pertama Untuk mengetahui Kondisi tubuh kita Secara detail Dan menyeluruh Tubuh kita secara terkini Jadi kita bisa tahu Bagaimana kondisi kita Saat ini Apakah ada Kelainan Apakah ada yang abnormal Dari pemeriksaan kita Nah apabila kita Merasa takut Sebenarnya Sahabat Pramita Harus dulu Mengetahui Harus dulu Aware Bagaimana Apa saja nih Manfaat dari medical check up Mengapa medical check up Itu harus kita lakukan Nah apabila Sahabat Pramita Sudah mengetahui Sudah Tahu kalau Medical check up Itu sangat penting Fungsinya Yaitu untuk mengetahui Kondisi tubuh kita Untuk mengetahui Untuk mendeteksi Secara dini Kira-kira Adakah faktor resiko Penyakit Yang mungkin Sudah bersarang Ataupun yang akan Kemungkinan muncul Di kemudian hari Apabila itu Sahabat Pramita Mengetahuinya Sahabat Pramita Bisa aware Terhadap diri sendiri Bisa menjaga Bisa menjaga Kesehatan Dan mengecek Kondisi tubuh kita Secara rutin Dan berkala Jadi Sahabat Pramita Memang sangat Dianjurkan Untuk melakukan Medical check up Paling tidak setahun Sekali Itu merupakan Langkah yang Paling baik Untuk kita Menjaga kesehatan Tubuh kita Untuk kita Servis nih Tubuh kita Masak mobil aja Kendaraan kita Servis Tubuh kita Tidak kita Servis Ya baik Jadi Sahabat Pramita Tidak perlu Takut ya Terhadap hasil Nantinya Kalaupun misalkan Terjadi kelainan Atau gangguan Kesehatan Dapat secara Sedini mungkin Kita obati ya Dokter ya Baik Terima kasih Kita lanjutkan Kepertanyaan berikutnya Ini dokter Dari akun Adina Underskot 90 Saya penyandang Diabetes Melitus Tipe 1 Kondisi seperti apa Yang harus dipersiapkan Jika ingin melakukan Tes HbA1c Agar hasilnya akurat Oke Untuk pasien-pasien DM tipe 1 Jadi DM ini ada Dua tipe Tipe 1 dan juga Tipe 2 Nah tipe 1 ini Dimana memang Pankreas tidak bisa Memproduksi insulin Yang fungsinya Untuk menurunkan Gula darah kita Nah apabila Memang sudah terdiagnosa Dengan DM tipe 1 Biasanya dokter Akan menyarankan Untuk pemeriksaan HbA1c HbA1c ini adalah Akumulasi Gula darah kita Selama 3 bulan Jadi apa saja Yang perlu dipersiapkan Untuk hasil Biar HbA1c nya akurat Yang pasti yang pertama Itu adalah Puasa Tetap puasa Selama 8-12 jam Tidak makan dan minum Kecuali air putih Dan juga bisa Sebelumnya Karena ini akumulasi Gula darah 3 bulan Tetap harus Dikontrol Makanan yang Mengandung karbohidrat Seperti nasi Mie Lontong Seperti itu kan Kita harus tetap kontrol Apakah Melebih abang batas Atau tidak Nah sebenarnya Untuk HbA1c ini Ini juga untuk Mengevaluasi Dari Bagaimana gula darah kita Apakah terapi Yang sudah diberikan Itu Tepat Apakah perlu Terapi tambahan Atau tidak Jadi sebenarnya Untuk persiapan khusus Tidak ada Tetap Melakukan Minum obat Secara teratur Apa yang sudah Diberikan oleh dokter Tetap diminum Atau mungkin Sampai ada suntikan Insulin Itu tetap Digunakan Dan juga Tetap dijaga Untuk Asupan dari Karbohidratnya Baik Terima kasih dokter Ini pertanyaan Berikutnya dokter Ini panjang nih dokter Dari akun Ed Guntur Halilintar Untuk profesi pilot Itu hanya melakukan MCU Satu kali dalam setahun Baik Pertanyaannya Mengapa kalau pilot MCU nya Beda Dibandingkan dengan Profesi yang lainnya Kalau pilot itu Sebenarnya lebih bagus Berapa kali dalam Setahun untuk Medical Checkup dokter Bapak pilot nih dokter Pertanyaannya nih Oke Sebenarnya Baik profesi apapun itu Pilot Maupun Karyawan yang lain Memang rata-rata Medical Checkup nya Dilakukan Satu tahun Satu kali Dan ini juga Tergantung dari Perusahaan masing-masing Jadi tergantung Kebijakan internal Dari perusahaannya Dan juga Mungkin kebutuhan Dari perusahaan Mungkin di bidang tertentu Itu juga Tergantung dari Perusahaannya Yang berbeda-beda Jadi sebenarnya Untuk Medical Checkup sendiri Memang paling tidak Itu satu tahun Satu kali Oleh karena itu Mungkin dari Maskapai Dari Pak Pilot Memang Menyarankan Dan diharuskan Untuk melakukan Medical Checkup Paling tidak Setahun sekali Dan apabila Memang dari hasil Dari Karyawan Ataupun Dari Pilot-pilot Yang lain Itu ada Keluhan Atau ada Kelainan Biasanya Akan Konsultasi Kepada dokter Dan juga Akan dilakukan Pemeriksaan lanjutan Yang mungkin Medical Checkup nya Tidak hanya Setahun sekali Mungkin bisa Dua kali Dalam setahun Atau juga Mungkin bisa Ada pemeriksaan Tambahan Tergantung Dari kondisi Sahabat Pramita Baik Terima kasih Jadi cukup ya dok Untuk MCU Satu tahun Sekali itu Sudah cukup dokter ya Baik Kita lanjutkan Ke pertanyaan berikutnya Ini dokter Dari akun Atara.official Dok Faktor resiko Apa saja Bila diabetes Terlambat Dideteksi Faktor resiko Gimana mbak Maaf Boleh diulang Faktor resiko Apa saja Bila diabetes Terlambat Dideteksi Gitu dok Faktor resiko Maksudnya mungkin Faktor resiko Apa saja Yang menyebabkan Diabetes kali ya Atau Jadi Mungkin ini Arah pertanyaannya Lebih ke Sudah punya Keturunan Dari Yang diabetes Mungkin dokter Ketika itu Terlambat Untuk deteksi Apa dok Faktor resikonya Untuk ke depan Seperti itu Mungkin Apa yang akan Terjadi ke depannya Jadi Apabila Seperti gula darah Atau diabetes Melitus Memang mungkin Awalnya tidak ada Gejala Tidak ngerasa Sering haus Sering lapar Atau sering Buang air kecil Itu sebenarnya Trias atau Gejala klasik Dari kencing manis Nah Apabila terlambat Terdeteksi Ternyata gula darah Yang sudah meningkat Gula darah Yang sangat tinggi Ini bisa menyebabkan Penurunan Kesadaran Hingga Bisa menyebabkan Seorang itu Pingsan Kehilangan Kesadaran Bisa juga Lemas Jadi awalnya Biasanya lemas Ketika masuk IGD Dicek Ternyata gula darah Ternyata gula darah Yang sangat tinggi Nah gula darah Yang sangat tinggi Ini juga bisa Menyebabkan Lemas Hingga penurunan Kesadaran Nah bisa juga Apabila tidak Aware Sahabat permita Apabila ternyata Terdeteksi Kencing manis Atau diabetes Bisa juga Karena menyebabkan Luka Luka pada kaki Atau tangan Kok lama banget Sembunya Nah itu bisa Itu bisa terjadi Apabila Kita tidak tahu Atau kita tidak Kontrol dari Gula darah tersebut Jadi sebenarnya Ya ke depannya Itu sangat banyak Resiko Atau sangat banyak Kejadian yang akan Terjadi Karena diabetes Melitus Atau gula darah Yang meningkat ini Dia sangat berhubungan Terhadap Tekanan darah Lalu Denyuk jantung Karena ini sangat berhubungan Dan juga bisa keginjal Seperti itu Dari penyakit diabetes itu Ada hubungannya ya dok Dengan organ-organ lainnya Juga ya dokter ya Jadi harus lebih aware Ketika sahabat permita Memiliki keturunan diabetes Atau dirasa sering lemas Seperti itu Boleh sahabat permita Untuk melakukan Melitika check up Secara Dini ya Utamanya untuk Pemeriksaan gula Atau screening diabetes Baik kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya dokter Dari akut Etrahmawati 6235 Bagaimana pentingnya Medika check up Di usia 45 tahun Ke atas Apakah harus dilakukan Setahun sekali ya dok Oke Untuk usia 45 tahun Ke atas Itu memang Sangat penting Jadi semakin Bertambahnya usia Fungsi organ tubuh kita Memang semakin menurun Oleh karena itu Biasanya pada usia-usia Di atas 40 tahun Baru nih terdeteksi Baru dilihat semua nih Apa saja yang kelainan Apa saja yang abnormal Dari pemeriksaan Medical check up nya Jadi untuk Usia 45 tahun Memang Diperlukan melakukan Medical check up Karena Kita bisa melihat Karena perjalanan penyakit itu Memiliki proses yang panjang Mungkin yang awalnya Tidak ada gejala Setelah 40 tahun ke atas Setelah bertambahnya usia Baru terlihat Apa saja yang abnormal Ataupun yang kelainan Baik Terima kasih dokter Kita lanjutkan ya dok Untuk pertanyaan berikutnya Dari akun Ad Berlin Drummers Dok Apabila hasil MCU Didapatkan beberapa karyawan Di diagnosa Prediabetes Atau diabetes Untuk program dari perusahaan Baiknya mengadakan program Yang seperti apa Agar Tidak semakin banyak Karyawan yang terkena Prediabetes Bagus sekali ini dok Pertanyaannya Jadi aware terhadap Karyawan-karyawannya nih dokter Oke Jadi sebenarnya memang Prediabetes Atau diabetes Ini memang Dipengaruhi pertama Karena pola hidup Atau gaya hidup Jadi mungkin Di perusahaan Di suatu perusahaan itu Bisa Mengadakan Paling tidak Seminggu Itu 1-2 kali Seperti olahraga Atau senam Senam jantung Olahraga Seperti Bisa juga mungkin Seperti turnamen Foodsal Turnamen Badminton Itu fungsinya untuk Meningkatkan Metabolisme tubuh Karena itu kan Olahraga Jadi aktivitas kita Terjaga Dan juga mungkin Program dari Perusahaan itu Bukan Misalnya Tidak Teh atau kopi Mungkin disediakan nih Atau mungkin Gulanya diganti Dengan yang Lebih rendah Kalori Atau yang Gulanya tidak Terlalu tinggi Bisa juga Untuk diganti Dengan minuman Air putih Seperti itu Dan juga Untuk Prediabetes Memang Dianjurkan Mungkin setiap Perusahaan itu Bisa Seperti Mengadakan Pemeriksaan Pemeriksaan Gula darah Paling tidak Satu bulan sekali Untuk semua Karyawannya Untuk melihat Apakah Kira-kira Adakah Resiko-resiko Atauk Adakah Peningkatan Dari gula darah Yang bisa Meningkatkan Resiko Prediabetes Maupun diabetes Baik Ada banyak Program yang Bisa mendukung Untuk Mengatasi Prediabetes Atau Diabetes Ini dokter Kita lanjutkan Dokter Untuk pertanyaan Berikutnya Ini dari Akun Adkalista Underscore Isti Komah 06 Dok Jika Sering vertigo Apakah Harus Dilakukan MCU Dan bagaimana Tanda Vertigo Yang Berbahaya Nih dokter Ada Sakit Vertigo Ini dokter Oke Vertigo Itu Merupakan Penyakit Pada Saraf Nah Jadi Vertigo Sendiri Itu Biasanya Keluhannya Seperti Pusing Berputar Seperti Kayak Kita Di kapal Bergoyang Baik Itu Dunia Yang Terasa Berputar Ataupun Kita Yang Seperti Mengelilingi Dunia Ini Seperti Berputar Nah Jadi Untuk Vertigo Sendiri Ini Biasanya Keluhannya Itu Selain Pusing Berputar Juga Bisa Mual Muntah Lalu Telinga Berdenging Nah Apabila Sebenarnya Vertigo Ini Diakibatkan Karena Faktor Pencetus Seperti Perubahan Posisi Yang Mendadak Yang Mungkin Awalnya Dari Duduk Tiba-tiba Langsung Berdiri Atau Yang Yang Tiduran Tiba-tiba Bangun Langsung Duduk Atau Langsung Berdiri Jadi Sebenarnya Untuk Mencegahnya Kita Bisa Melakukan Perubahan Posisi Itu Secara Pelan-pelan Atau Secara Step-by-step Jadi Mungkin Dari Sahabat Permita Memang Ada Rewide Vertigo Sebelumnya Bisa Membuka Mata Terlebih Dahulu Abis Itu Lihat Kanan Lihat Kiri Baru Pelan-pelan Bergerak Untuk Duduk Dan Pelan-pelan Baru Mungkin Dipegang Kursi Atau Pinggir Dari Kasur Untuk Berdiri Jadi Jangan Ada Perubahan Posisi Yang Mendadak Nah Untuk Vertigo Sendiri Ini Sebenarnya Untuk Melakukan Medical Check-up Tetap Dianjurkan Seperti Pemeriksaan Darah Urin Dan Pemeriksaan Fisik Dari Pemeriksaan Fisik Ini Sahabat Permita Akan Dicek Oleh Dokter Bagaimana Rewet Penyakit Sebelumnya Apakah Rewet Vertigo Atau Tidak Apabila Ada Dokter Akan Melakukan Pemeriksaan Vertigo Jadi Banyak Pemeriksaan Untuk Mendiagnosa Atau Menegakkan Diagnosa Dari Vertigo Ini Baik Bisa Berkonsultasi Bertemu Dulu Dengan Dokter Ya Dok Kita Lanjutkan Dokter Masih Ada Pertanyaan Dari Akun Etna Tia Ayu Dok Saya Wanita Usia 30 Tahun Orang Tua Memiliki Penyakit Hipertensi Saya Harus Periksa Apa Saja Dok Untuk Melakukan Medical Checkup Oke Usia 30 Tahun Mungkin Belum Ada Atau Keluhan Itu Tidak Ada Namun Kita Bagus Aware Terhadap Diri Kita Sendiri Karena Kita Memiliki Faktor Resiko Dari Orang Tua Baik Yang Punya Resiko Dari Ayah Mupun Ibu Tentang Terhadap Hipertensi Atau Darah Tinggi Jadi Hipertensi Atau Darah Tinggi Ini Yang Pasti Apabila Sahabat Pramita Memiliki Faktor Resiko Dari Keluarga Sahabat Pramita Disarankan Untuk Melakukan Medical Checkup Seperti Yang Pertama Yang Pasti Adalah Pemeriksaan Fisik Kita Lakukan Pemeriksaan Tekanan Darah Dan Jantung Lalu Juga Akan Dilakukan Pengambilan Sample Darah Dimana Sahabat Pramita Akan Dicek Bagaimana Darah Rutinnya Lalu Fungsi Ginjal Jadi Tekanan Darah Ini Juga Sangat Berhubungan Dengan Fungsi Ginjal Lalu Setelah Ginjal Juga Kita Lihat Bagaimana Profil Lipid Atau Lemak Di Dalam Tubuh Satu Pramita Apakah Ada Peningkatan Dari Kolesterol Total LDL Triglasirida Maupun Penurunan Dari HDL Lalu Untuk Darah Tinggi Gula Darah Juga Akan Dicek Gula Darah Puasa Apakah Ada Peningkatan Atau Tidak Lalu Apabila Sahabat Pramita Ada Riwayat Keluarga Yang Mengalami Hipertensi Biasanya Dianjurkan Untuk Melakukan Pemeriksaan Seperti Rekam Jantung Atau EKG Dan Ronsentorax Untuk Mengetahui Bagaimana Aktivitas Jantung Dan Apakah Ada Pembesaran Pada Rongga Jantung Baik Eveline MS 18 Bagaimana Cara Untuk Fasilitasi Akses Kemedikal CKA Bagi Populasi Yang Rentan Seperti Orang Lanjut Usia Dan Mereka Dengan Keterbatasan Fisik Atau Dalam Kurung Home Service Oke Jadi Sebenarnya Memang Pramita Pramita Lab Ini Menyediakan Jasa Home Service Jadi Untuk Sahabat Pramita Yang Mungkin Memiliki Keluarga Atau Orang Tua Yang Tidak Bisa Atau Tidak Memungkinkan Untuk Datang Ke Lab Untuk Melakukan Pemeriksaan Itu Bisa Melakukan Home Service Jadi Dari Karyawan Pramita Akan Datang Untuk Mengambil Sample Darah Untuk Kita Cek Bagaimana Dari Pemeriksaan Laboratoriumnya Darah Urin Dan Sebagainya Namun Untuk Pemeriksaan Fisik Dan Pemeriksaan Penujang Lainnya Memang Sahabat Pramita Dianjurkan Untuk Datang Langsung Ke Pramita Terdekat Di Kota Sahabat Pramita Karena Alat-alatnya Memang Adanya Di Pramita Seperti Juga Rekam Jantung Atau Treadmill Atau Ronsen Itu Kita Lakukan Di Lab Pramita Baik Terima kasih Dokter Pertanyaan Dari Akun Ad Evelin MS18 Sekaligus Menutup Sesi Tanya-jawab Pada Siang Hari Ini Untuk Akun Evelin MS18 Bisa Menanyakan Atau Meminta Informasi Kepada Pramita Lab Terdekat Dari Tempat Anda Jadi Bisa Menanyakan Bagaimana Prosedur Untuk Melakukan Home Service Senang Saja Semua Ada Solusinya Baik Dokter Terima Kasih Atas Menjawab Pertanyaan Dari Sahabat Pramita Semua Dokter Nampaknya Ini Sangat Excited Terhadap Tema Kita Pada Siang Hari Ini Nah Sahabat Pramita Ini Adalah Saat Yang Ditunggu Tunggu Yaitu Pengumuman Pemenang Tiga Sahabat Pramita Terpilih Yang Akan Saya Bacakan Setelah Ini Namun Sebelumnya Kita Lihat Dulu Video Informasi Berikut Ini Terang Terang Itu Jum Acting Hari Sial Emang Gak Ada Di Kalender Tapi Hari Bahagia Bisa Kita Temukan Di 7 Oktober Yap Anniversary Pramita Dengan Penuh Kejutan Discord Gak Usah Repot Tinggal Buka Handphone Jangan Sampai Absen Karena Promo Discord 37% Aku Pul Langsung Bergegas Terus Ambil Tas Lalu Tancap Gas Datang Ke Pramita Pilih paket Yang Kita Mau Sampai Kita Puas Masa Berlaku Promonya Pun Panjang Bisa Diboking Sampai Bulan Depan Tunggu Tunggu Kayaknya Masih Ada Lagi Mau Ambil Item Tambahan Mumpung Diskon 25% Untuk Semua Pemeriksaan Lumayan Kan Sisa Uang Bisa Buat Jajan Kalau Gini Kan Asik Apalagi Ada Harga Spesial Untuk Pemeriksaan Nutri Genetik Pemeriksaan Selalu Dihati Nah Sahabat Pramita Seperti yang Sudah Kita Lihat Barusan Video Informasi Tadi Ada Angka 37% Apa Itu Sahabat Pramita 37% Adalah Pramita Sedang Merayakan Hari Ulang Tahun Pramita Yang Ket 37 Tahun Kita Mempersembahkan Promo Sebesar 37% Berlaku Paket Pemeriksaan Tidak Usah khawatir Jika Sahabat Pramita Menginginkan Pemeriksaan Di luar Paket Nantinya Sahabat Pramita Juga Akan Mendapatkan Diskon Sebesar 25% Di luar Paket Pemeriksaan Atau Sahabat Pramita Menginginkan Hanya Satu Persatuan Pemeriksaan Nah Berlakunya Sampai Kapan Promonya Kebetulan Promonya Hanya Sampai Hari Ini Saja Untuk Pendaftarannya Sahabat Pramita Bisa Mengamankan Dulu Silahkan Melakukan Pendaftaran Sampai Hari Ini Kalau Misalkan Tidak Ingin Melakukan Pemeriksaan Sekarang Boleh Kita Fasilitasi Bisa Melakukan Pemeriksaan Sampai Tanggal 30 November Tahun 2024 Baik Dokter Terima Kasih Banyak Untuk Pemaparan Materinya Dan juga Jawaban-jawaban Yang sudah Diberikan Sesuai Dengan Janji Saya Di Awal Tadi Saya Akan Menyampaikan Pengumuman Pemenang Dari Tiga Sahabat Pramita Terpilih Pemenang Pertama Dari Akun Ad Didi Suhendi 5710 Kedua Dari Tiara Tiara Triani Dan Yang Ketiga Dari Akun Ad Natya Ayu Untuk Pemenang Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Dimohon Untuk Tidak Memprivat Akun Instagram Karena Pramita Akan Mengirimkan Direct Message Ke Akun Tiga Pemenang Tadi Sudah Saya Sebutkan Baik Dokter Eriza Tidak Terasa Sudah Hampir Satu Jam Kita Menemani Sahabat Pramita Boleh Dokter Sebelum Ditutup Boleh Menyampaikan Kesimpulan Pembicaraan Hari Oke Sahabat Pramita Jadi Medical Checkup Ini merupakan Suatu tes Yang sangat Penting Yang harus Kita Lakukan Karena Banyak Sekali Manfaatnya Salah Satunya Untuk Mengecek Kondisi Tubuh Kita Secara Terkini Secara Menyeluruh Dan Detail Sehingga Kita Bisa Mencegah Timbulnya Suatu Penyakit Dan Medical Checkup Tidak Hanya Diperuntukkan Untuk Kita Yang Memiliki Gejala Maupun Keluhan Maupun Usia Lanjut Namun Sahabat Pramita Semua Sangat Dianjurkan Untuk Melakukan Medical Checkup Paling Tidak Setahun Sekali Walaupun Tidak Ada Gejala Tidak Ada Keluhan Dan Juga Masih Usia Muda Nah Seperti Kata Pepatah Setiap Payung Sebelum Hujan Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati Sahabat Pramita Bisa Melakukan Pemeriksaan Medical Checkup Secara Lengkap Di Pramita Cabang Terdekat Di Kota Sahabat Pramita Baik Terima kasih Banyak Dr. Eriza Terima Kasi Banyak Kepada Seluruh Sahabat Pramita Yang Sudah Bergabung Dari Awal Sampai Hingga Akhir Acara Terima Terima Kasi Menantikan Kami Pada Acara Halti Talk Berikutnya Tentunya Dengan Tema Tema Yang Sangat Menarik Akhir Kata Saya Rafia Nananda Dan Dr. Eriza Pamit Undur Diri Sampai Ketemu Pada Acara Halti Talk Berikutnya Selamat Siang Salam Sehat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Gimana 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 Alhamdulillah Pak Sudah Terlewati Kok Pak Busen Ketawa Pak Ya kan Itu kan Saya Bila Itulah The Power Of Kepepe Alhamdulillah Jadi Kalau sudah Sudah hari H itu Sudah hari H itu Memang kayak Kalau dulu Di kuliah Itu kan Ada seminar Ya Seperti itulah Ya Oke Jadi Ini Rekaman Videonya Akan kami Edit dulu Jadi Nanti Nanti Akan Masuknya Itu Di Youtube Ya Di Youtube Dan nanti Akan muncul Di page Satu Website Juga Jadi Nanti Kami Akan Butuh Waktu Berapa Hari Untuk Bisa Masuk Ke Youtube Selanjutnya Oke Terima kasih Teman-teman Dokter Eriza Terima kasih Pak Terima kasih Banyak Pak Busa Kita ketemu lagi Di jadwal Piket Selanjutnya Jangan Pak Jangan Pak Terima kasih Pak Busa Kalau Nanti Berarti Kalau untuk Dokter Eriza Kita ketemu lagi Nanti Di video Info chat Harseli Atau Pramita Punya Cerita Selanjutnya Betul Itu Pak Videonya Informasi Jadi Nanti Dokter Eriza Nanti Akan Jadi Selegram Amin Malu Ini Pak Oke Baik Terima kasih Teman-teman Mulai Dari Latihan Kita Sudah Beberapa Hari Latihan Teman-teman Sudah Mempersiapkan Segala Sesuatunya Sampai Kadang Ulang Lebih Suri Dari Jadwal Ulangnya Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Kalimat yang Terlalu berkenan Kita ketemu lagi Di Sesi Selanjutnya Wabillahi Tafiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax